Saudara Budi Karyasumadi, Menteri Perhubungan Sembilan, Saudara Eko Putro Sanjoyo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Sepuluh, Saudara Sopyan Jalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Sebelas, Saudara Bambang Brojonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dua belas, Saudara Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Garis Miring P tahun 2016 Tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dengan rahmat Tuhan yang mahasat Presiden Republik Indonesia Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan Menetapkan dan seterusnya Kesatu dan seterusnya Kedua Mengangkat Saudara Thomas Trikasih Lembong Sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan kepadanya diberikan hak keuangan Administrasi dan fasilitas lain setingkat menteri Ketiga dan seterusnya Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan Pengambilan Sumpah Jabatan Menteri Negara Kabinet Kerja dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2016-2019 Oleh Presiden Republik Indonesia Sebelum saya mengambil Sumpah Janji Berkenaan dengan pengangkatan Saudara-saudara Sebagai Menteri Negara Kabinet Kerja Dalam sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2014-2019 Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada Saudara-saudara Bersediakah Saudara-saudara untuk diambil Sumpah Janji menurut agama masing-masing Bersedia Bagi Saudara-saudara yang beragama Islam Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bagi Saudara-saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik Demi Tuhan saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji Selanjutnya saya bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya Bahwa saya Bahwa saya Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan Dengan seluruh-seluruhnya Dengan seluruh-seluruhnya Demi Dharma Fakti saya kepada bangsa dan negara Demi Dharma Fakti saya kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Bahwa saya Akan menjaga integritas Akan menjaga integritas Tidak menyalahgunakan kewenangan Tidak menyalahgunakan kewenangan Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelah Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelah Bagi saudara yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik Kiranya Tuhan menolong saya Kiranya Tuhan menolong saya Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula Lagu kebangsaan Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 diri secara koordinatif dengan menteri-menteri yang lain yang terkait. Itu yang harus dibuktikan oleh mereka masing-masing. Betul, masalah koordinasi yang kita lihat dari kabinet kerja selama dua tahun terakhir, karena pada saat pelantikan menteri pada Agus-Oktober 2014, kita melihat banyak sekali menteri non-partai yang dirasa cocok berada dalam bidang teknis yang mereka diberikan amanah. Tapi kemudian koordinasi antara kementerian yang menimbulkan silang pendapat, kemudian antara koordinasi yang kita lihat misalnya dari pemenggunaan kereta cepat, dari blok masyala. Bagaimana antara koordinasi ini bisa terjalin dengan harmonis? Di situ yang paling penting adalah leadership dari presiden. Saya melihat bahwa presiden tampaknya punya target-target yang cukup jelas dalam melakukan resawal ini.